Halo, seperti biasa, saya akan pergi ke Indomaret ya Karena disini gak kaya di Indo ya, gak ada jualan takjil Biasanya kan kalau bulan puasa, saya selalu beli tuh ya, sore-sore Nah, jadi disini saya mau bikin sesuatu, oke? Tebak mau bikin apa? Nah, begini penampakan minuman-minuman yang ada di dalam Indomaret sini Minuman-minuman yang beralkohol pastinya ya, Syai Yang dideretan sini Rang apa saja yang saya beli untuk menggunakan acil, santan Terus ada gula merah Tidak lain dan tidak bukan Siapkan ubi yang sudah dicuci dan dipotong-potong Kemudian direbus Sampai empuk ubinya Oke Seperti ini jadinya setelah direbus Uh, lala By the way, ini ubinya manis sekali Syai Kemudian kita hancurkan sampai dia halus Lalu tambahkan sedikit garam Tidak usah terlalu banyak ya Kembali dihaluskan lagi Boleh dikukus, boleh direbus Yang penting dia bisa empuk, mudah untuk dihancurkan Kemudian tambahkan tepung tapioca Untuk takarannya bebas sesuai selera kalian ya Kalau saya tidak terlalu suka yang terlalu banyak tepung tapioca Yang penting dia bisa membauer dengan ubinya Kemudian nanti jika direbus bisa bersatu seperti itu Kalian boleh taruh banyak terserah Terserah bebas Karena saya tidak terlalu suka tepung tapioca Tepung tapioca ini tidak tahu ya Terlalu kurang er gitu Saya cuma dapatnya yang merek itu saja Tapi karena disini ada tepung kentang Mungkin saya tambahkan sedikit tepung kentang kali ya Nah ini tepung kentang ya Karena saya lihat di tiktok Orang-orang disini bikin bubble pakai tepung ini Yaudah deh, saya tambahin aja deh pakai tepung ini Mudah-mudahan aja bisa ya Kemudian siapkan panci baru Dan masukkan air Teng dereng dereng Ini akan kita buat kuahnya Masukkan gula merah atau brown sugar seperti ini Yang banyak ya syai Sampai semanis mungkin semanis selera kalian ya Kalau air tidak terlalu suka manis Selalu cuci tangan Jangan lupa Untuk membentuk si ubi-ubinya Nah ini seperti ini ya Ini sudah agak memanas Belum terlalu mendidih Dibulatkan ubi-ubinya seperti ini Nah ini masih agak lengket begini Karena air tidak terlalu suka tepungnya itu banyak-banyak Ini percobaan pertama syai Nanti kita coba dulu bagaimana dia Nah seperti ini Cantik juga ya Uhulala Ketama kalinya Eike bikin ubi-sala Dibulat-bulat semuanya Lambat laun Bentuknya tidak karuan seperti ini ya syai Uhulala Tapi dia shining Shimmering splendid Coba kayak apa rasanya ya Hmm enak syai Boleh juga Haha Top markoto Oke ini sudah mengangkat semua Sudah mengambang ubi-ubinya Sudah jadi syai Simple ya Kemudian kita bikin bubur sum-sum Pakai santan Santan yang tidak fresh Fresh Lalu tepung beras Sedikit saja Sekitar Ini kira-kira 5 sendok makan Dengan 400 ml santan Instant Diaduk-aduk Aduk terus Aduk terus Jangan dibiarkan Nanti dia Lengket begitu saja Tambahkan kayu manis Karena Bukan lain Disini Bukan lagi Disini Tidak ada Daun pandan syai Gak tahu ayah yang mesti Beli dimana Di polan Susah ya Apalagi kayak ayah yang tinggalnya Jauh banget Ke kota Sama aja kok wangi Selamat datang di layak santan Seperti ini jadinya Cantik ya Ulala Takjil Biji salat Dan bubur sum-sum Alamata Dicoba ya syai Padahal udah dicoba Manisnya pas ya Karena ayah gak terlalu suka Yang manis banget Walaupun bentuk yang geradakan Kayak gini Terik silamat hai Ini jam Setengah 6 sore Masih terang ya Pas banget ini Bener-bener pas Karena ayah gak suka Manis banget ya Gula sama santannya Tuh gak bikin Krek disini Paham kan Upps sorry Sifin video si Lelajutnya Jangan lipi Like Kemen Share Oops, sorry